Ini adalah fakta tentang ketimpangan ekonomi di negara kita. Ini adalah kisah tentang jurang kesejahteraan di antara kelompok oligarki kaya raya dibandingkan dengan kebanyakan rakyat biasa. Rakyat biasa seperti kita-kita. Dan ini, ini nih yang penting. Ini adalah kisah tentang dua masa pemerintahan Presiden Jokowi. Ada masa periode pertama yang gilang-gemilang dengan program-programnya yang benar-benar mengangkat ekonomi rakyat biasa. Di masa ini, ketimpangan ekonomi berhasil ditekan secara signifikan. Lalu, ada masa periode kedua. Masa di mana kebijakan ekonomi Presiden Jokowi malah lebih banyak menguntungkan kelompok elit, kelompok oligarki, sehingga membuat ketimpangan ekonomi kembali meninggi. Jurang kesejahteraan di antara para kaya raya dan rakyat biasa menjadi melebar kembali. Kisah dua periode pemerintah Presiden Jokowi ini bukan cerita belaka. Kisah dua tren ketimpangan ekonomi ini bukan cerita belaka. Tapi, ini benar-benar didukung dengan fakta-fakta. Ini benar-benar didukung data-data. Makanya, makanya nih, makanya dalam kisah kontras dua periode pemerintahan Presiden Jokowi ini, kita akan membahas suatu indikator ekonomi yang dinamakan sebagai Gini Ratio atau Rasio Gini. Gini Ratio adalah sebuah standar internasional untuk mengukur ketimpangan ekonomi, untuk mengukur ketimpangan kesejahteraan di antara kelompok oligarki kaya raya dengan kelompok rakyat biasa. Gini Ratio punya nilai antara 0 dan 1. Gini Ratio 0 menggambarkan kondisi tanpa ketimpangan. Kekayaan suatu negara dibagi rata di antara semua warganya. Ini tentu saja kondisi yang ekstrim. Lalu, kondisi ekstrim lainnya adalah nilai Gini Ratio 1. Ini artinya seluruh kekayaan suatu negara dikuasai oleh satu orang saja. Ini tentu saja kondisi yang benar-benar mustahil. Umumnya, nilai Gini Ratio suatu negara berada dalam kisaran antara 0,3 sampai dengan 0,4. Kalau suatu negara Gini Rasionya ada di bawah 0,3, misalnya 0,25, negara tersebut biasanya dikategorikan sebagai negara yang kesejahteraan rakyatnya relatif merata, tingkat ketimpangan relatif rendah, Negara dengan kondisi ini contohnya adalah Belanda dengan Gini Ratio sekitar 0,260, Finlandia 0,271, Sweden 0,289, dan Irlandia 0,292. Lalu, tentunya ada juga negara-negara dengan nilai Gini Ratio di atas 0,4. Ini adalah negara-negara yang tergolong tinggi tingkat ketimpangan kesejahteraannya. Contohnya adalah Singapura yang nilai Gini Rasionya sekitar 0,459, Arab Saudi 0,449, Brazil 0,529, dan Afrika Selatan 0,630. Sebagai pembanding, Gini Ratio Amerika Serikat adalah 0,398, China 0,371, dan Jepang 0,329, serta Korea Selatan 0,314. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Bagaimana dengan perkembangan Gini Ratio kita? Perkembangan ketimpangan kesejahteraan bangsa kita di era pemerintahan Presiden Jokowi? Nah, jangan kemana-mana dulu. Kita bakal kupas tuntas soal semua itu sesudah yang bakal lewat ini. Ketemu lagi dengan saya, Rini Budoyo, di Hot Topic, di kanal yang selalu kritis, yang ikut berjuang agar Indonesia jadi negara maju. Cuma di kanal 2045 TV. Badan Pusat Statistik mencatat angka ketimpangan pendapatan penduduk Indonesia makin lebar. Pada Maret 2023, angkanya meningkat menjadi 0,388, dari September 2022 yang sebesar 0,381. Pada periode Maret 2023, tingkat ketimpangan di rata-rata kota besar di Indonesia mencapai 0,409, naik dibandingkan September 2022 yang sebesar 0,402, dan Maret 2022 sebesar 0,403. Indonesia pernah mencapai kondisi ketimpangan kesejahteraan terendah di awal-awal era reformasi, di saat krisis ekonomi, ketika para konglomerat banyak yang mengalami kesulitan ekonomi dan terlilit utang. Di tahun 2000, gini rasio kita sempat mencapai angka terendah, yakni 0,300. Kita hampir masuk ke zona di bawah 0,3. Tapi sejak tahun 2004, di dua periode pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, angka ketimpangan kesejahteraan kita malah terus meningkat. Di tahun 2014, di akhir masa pemerintahannya, gini rasio kita mencapai puncak tertinggi, yakni 0,414. Kita sudah melampaui angka 0,4. Waktu itu, tingkat ketimpangan ekonomi kita sungguh buruk. Ada di zona yang sudah tidak sehat lagi. Lalu, datanglah pemerintahan Presiden Jokowi, yang semula secara jor-joran, menjalankan program-program yang sangat merakyat. Maka, di periode pertama pemerintahan Pak Jokowi, angka ketimpangan pun turun secara konsisten. Di tahun 2019, nilai gini rasio kita sudah ada di tingkat 0,380. Angkanya sudah turun sekitar 10%, dibandingkan dengan 5 tahun sebelumnya. Kita sudah kembali ke zona 0,3, dan waktu itu, ini adalah pertanda baik bagi masa depan perekonomian bangsa kita. Tapi, tapinya, ya itu tadi, di masa pemerintahan periode kedua Pak Jokowi, perhatian terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat tampaknya mulai kendor. Kebijakan-kebijakan ekonomi Pak Jokowi mulai lebih berpihak kepada kelompok elit dan oligarki. Dan ini, dan ini kemudian tercermin dalam angka gini rasio kita yang ternyata kembali merangkak naik. Faktanya, tingkat ketimpangan kesejahteraan di Indonesia pada bulan Maret 2023 sudah naik kembali ke level 0,388. Di daerah perkotaan, angkanya bahkan sudah melampaui 0,4, yakni mencapai 0,409. Angka sekarang ini sudah kembali ke tingkat di mana kita berada di tahun 2017. Ini tentu saja sebuah kabar buruk buat rakyat Indonesia. Ini kabar yang teramat buruk buat rakyat kebanyakan. Kue ekonomi kita semakin hari semakin banyak yang dinikmati oleh kelompok oligarki dan bukan buat mensejahterakan rakyat. Fakta ekonomi ini menunjukkan apa yang berubah dari Presiden Jokowi. Dia yang semula dianggap sebagai Presiden Rakyat, Presiden yang mampu mensejahterakan rakyat dan menurunkan ketimpangan ekonomi di periode kedua pemerintahannya. Dia sudah berubah. Dia bukan lagi Presiden Rakyat. Dia kini lebih berpihak kepada kelompok elit dan oligarki. Dan data Gini Rasio sudah membuktikan hal tersebut. Dalam rapat terbatas yang berlangsung di Istana Bogor, Jawa Barat, pemerintah menyusun kebijakan ekonomi yang menggedepankan pemerataan dan keadilan bagi rakyat. Dalam ratas itu, Presiden Joko Widodo meminta para pendirinya untuk mengeluarkan kebijakan secara komprehensif dalam rangka mengatasi ketimpangan sosial, mendorong pemerataan ekonomi, dan menwujudkan kesejahteraan rakyat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!